Struktur sosial ini dapat juga diartikan secara sederhana sebagai suatu keterkaitan antar manusia Ada interaksi di situ, ada struktur, ada struktur sosial Dengan kita memahami diferensasi sosial, diharapkan kita bisa toleransi, selain toleransi kita bisa cinta terhadap perbedaan-perbedaan itu Kita bisa menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ras, perbedaan etnis, kita bisa hargai dengan baik Assalamualaikum Wr. Wb Semangat kita kembali lagi dengan pengantar sosiologi Salah satunya disini saya akan membahas terkait dengan Ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat Nanti terkait dengan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial Ini berhubungan dengan pengantar sosiologi Salam semangat teman-teman saya isi dimanapun berada mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Membahas tentang ragam gejala sosial Tidak bisa lepas dari Apa itu misalnya kita gejala sosial di dalam masyarakat itu sendiri Terus perbedaan sosial, perbedaan individu, perbedaan antar kelompok Perbedaan sosial ini menjadi sangat penting Terus juga heterogenitas di dalam kehidupan masyarakat Terkait dengan perbedaan sosial Perbedaan individu dan perbedaan antar kelompok Tidak bisa lepas terkait dengan bagaimana sebetulnya suatu struktur sosial Struktur sosial ini dapat juga diartikan secara sederhana sebagai suatu keterkaitan antar manusia Ada interaksi di situ Ada struktur Ada struktur sosial Jadi struktur sosial ini juga sangat terat sekali Kaitannya dengan perilaku sosial Yang sangat elementer di dalam kehidupan sehari-hari Jadi struktur sosial ini mencakup susunan status dan peranan yang terdapat di dalam satuan sosial Ditambah misalnya ada nilai, norma yang mengatur interaksi antar status dan peranan sosial tersebut Ada juga misalnya elaman dasar dari struktur sosial Status sosial Status sosial ini merupakan kedudukan atau posisi sosial seseorang di dalam kelompok masyarakat Nah ini status sosial pun ada beberapa macam Misalnya ada asribet status Status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat atau karakteristik Unik orang tersebut Didapat secara otomatis melalui kelahiran atau keturunan Kalau misalnya dia keturunan ulama Otomatis Dia akan mendapatkan status sebagai anak orang ulama Dan biasanya akan melanjutkan keturunan tersebut Atau misalnya raja lah Sistem kerajaan Shift status Yang kedua Status yang didapatkan Seseorang melalui usahanya sendiri Yang ini bisa saja misalnya Melalui pendidikan Ya Seorang yang melanjutkan pendidikannya Atau orang dari keluarga yang tidak mampu Terus dia melanjutkan pendidikannya Sampai kepada jinjang yang tinggi Terus ada status Status yang diberikan Kepada seseorang karena telah berjasa melakukan sesuatu Untuk masyarakat Nah Dia misalnya Apa ya Berjasa kepada Indonesia Atau berjasa kepada kelompok masyarakat tertentu Akhirnya dia Diangkat oleh masyarakat itu Juga ada peranan sosial Peranan sosial itu merupakan seperangkat harapan Terhadap seseorang Yang menempatkan suatu posisi Atau Status sosial tertentu Nah Kalau misalnya dia jadi Ketua RT Ya Jadi ketua RT yang diharapkan Dia dikura RW Ketua RW yang diharapkan Jadi ulama Ulama yang diharapkan Jadi toko masyarakat Toko masyarakat yang diharapkan Terus juga ada kelompok Merupakan sejumlah orang Yang memiliki norma-norma Nilai-nilai Dan harapan-harapan yang sama Serta secara sadar Dan teratur saling berinteraksi Nah ini penting Kelompok ini juga menjadi Elemen penting Dalam suatu struktur sosial Terus lembaga Nah lembaga ini merupakan pola yang terorganisir Dari kepercayaan Dan perilaku yang diputuskan Pada kebutuhan sosial mendasar Lembaga atau institusi dibentuk Untuk memenuhi Suatu kebutuhan tertentu Jadi lembaga dibentuk Atau ada Itu pun Karena memang ada keinginan Ada kebutuhan dari Individu-individu Yang ada di dalam masyarakat Itu sendiri Nah membahas tentang Perbedaan Ketidaksaan sosial Dapat dibedakan menjadi dua Nah sekarang sudah mulai Masuknya kita membahas terkait dengan Diferensiasi Secara horizontal Atau disebut juga Diferensiasi sosial Yaitu perbedaan yang dikaitkan Dengan interaksi Tetapi tidak menunjukkan Adanya tingkatan Yang lebih tinggi atau lebih rendah Nah ini horizontal ya Nah misalnya Sesama adat Sesama agama Secara vertikal Ketidaksaan sosial ini Atau disebut juga dengan Stratifikasi sosial Yaitu perbedaan sosial Yang menunjukkan Adanya tingkatan-tingkatan Yang berbeda Dalam satu masyarakat Nah Pada poin ini Itu struktur sosial Itu sebagai tadi Sebagai pengantarnya Ya sebagai pengantar Nah ini kita sebetulnya Dalam Waktu ini Saya khusus membahas tentang Diferensiasi sosial Ini sangat penting Dengan kita memahami Diferensiasi sosial Diharapkan Kita bisa Toleransi Selain toleransi Kita bisa cinta Ya Terhadap perbedaan-perbedaan itu Kita bisa menghargai Perbedaan pendapat Perbedaan ras Perbedaan etnis Kita bisa hargai dengan baik Diferensiasi sosial itu apa sih sebetulnya Diferensiasi sosial Itu adalah Pengelompokan warga masyarakat Secara horizontal tadi Berdasarkan Kesamaan ciri-ciri tertentu Misalnya Kemajemukan sosial Ras Etnis Agama Kalau heterogen sosial Misalnya pekerjaan Jenis kramin Nah itu ras Misalnya Ada misalnya Ada ras Suku Agama Profesi Nah coba kita Satu bahas Tentang ras Misalnya Ras adalah Kelompok manusia Yang memiliki ciri-ciri fisik Bawaan yang sama Pengertian ras Menyangkut dengan aspek biologis Ya Anda dan aspek sosial Menyangkut peranan kebiasaan Yang sering dilakukan Oleh masing-masing ras tersebut Nah ini sangat penting Kita memahami Perbedaan ras Misalnya Ada Apa Ras Mongoloid Ras Kaukasoid Ras Negroid Di dunia ini Berbeda Mau Apapun itu yang terjadi Ini berbeda Tidak bisa kita Sama-samakan Dari nilainya Dari normanya Dari budayanya Dari tindakannya Dalam menilai Sesuatu itu Pasti Berbeda Dan ini adalah Keragaman Yang juga Didapatkan di Indonesia Perlu Kita Pahami Dengan lain Terkait misalnya Suku bangsa Suku bangsa Merupakan hasil Dari sistem Kerabatan yang lebih luas Masyarakat Dalam sistem Kerabatan ini Tetap percaya Bahwa Mereka memiliki Ikatan darah Dan berasal dari Nenek moyang Yang sama Ini suku bangsa Gini Terkait misalnya Di Indonesia Iya terkait di Indonesia Ini sangat penting Ya kita Kita walaupun Misalnya beda Etnis Ras Ada Sunda Jawa Ya itu Tidak jadi masalah Karena Perbedaan itu Justru Harusnya menjadi Suatu Hikmat Oke Terima kasih Itu terkait dengan Diferensiasi sosial Yang bisa Dibahas Ya masih banyak Sebetulnya Terkait dengan Diferensi sosial Tapi Yang terpenting Dari diferensi sosial itu Adalah bagaimana Sebetulnya Perbedaan Yang Secara horizontal Dan memiliki Kesamaan ciri Cercir Tentu Seperti Ras Etnis Agama Itu kan setara Posisinya Tidak Tidak Vertikal Tidak Berbentuk Stratifikasi Sosial Perbedaan Yaitu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ya Bagi kita semua Bagi kita semua Sub indo by broth3rmax